Halo apa kabar semua ya temen-temen kuya kalau ngerokok sukanya ditelen asapnya sama datang yang di review first review gue yaitu Star Wars Outlaws dan gua kasih sedikit kasih tahu bahwa gua baru main 15 jam jadi baru main 15 jam dan gua baru nyentuh planet ini Oke kenapa ada pesawat tiba-tiba di hadapan gue ini planet pesawat HP muncul tiba-tiba Oke jadi ini adalah review singkat gue mengenai game ini mengenai game apa Star Wars Outlaws ini dan ini ada review gua jujur selama 15 jam Oke pertama-tama karakter yang kalian mainkan bernama K-Fest dan disini berapa kalian punya kompenian bernama Nix ya kan berceritakan berlatar dari 5 dan 6 episode 5 dan episode 6 dari Star Star Wars itu sendiri dimana Emperor berkuasa lah disini Imperial 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 ya Star Trooper gitu lah dan kalian disini bukan sebagai Jedi kalian sebagai outlaw itu sendiri Hunter gitu lah yang sebutannya ya dan kalian ya bukan Jedi kalian nggak punya kekuatan apapun itu force nggak ada ya kalian tidak disini tidak ada sangkut pautnya dengan force sejauh ini ya sejauh ini tidak ada sangkut pautnya dengan yang namanya force jadi bakal mungkin bisa berubah perkataan gue ini ketika gua mungkin udah lebih jauh lagi tapi sejauh ini gua tidak ada yang namanya force Oke so story singkat kalian itu dikhianati oleh kontrak kalian dimana kalian sebenarnya ya karena kalian kan tugas kontrak tugas dari outlaw ini kan ngambil harta gitu curi harta dalam misi hastenya itu dia nyata bukan harta yang dia dapat tapi rebel dan masalahnya si case ini nggak tahu mana hal rebel itu itu karena seperti goblank tidak ada sangkut pautnya dengan Jedi dan rebel dan Imperial blablabla jadi dia sama sekali enggak tahu dan jadi jebak akhirnya dia ada suatu organisasi besar yang mengerikan di game ini dan dia akhirnya di wanted dan kfs di mana dia tujuannya adalah bagaimana cara dia survive bertahan hidup di galaksi ini dengan tanpa mencoba koit ya Maksud gua survive gitu dan dia akan melakukan apapun itu untuk survive so itu adalah plot plot besar dari game ini dan itu ada plot yang gua baru paham dari game ini Oke so hal-hal negatif apa aja yang bisa gua berikan dari game ini hal negatif yang yang dari gua bisa berikan adalah kalau dari segi desain gua suka dari detail barang-barang yang ada disini itu lumayan detail-detail seperti lihatnya ada bonbon mungkin gua akan kasih unjuk kalian itu lebih detail di mana kalian bisa lihat disini ada pesawat gue Hai jatuhnya kan cuman mau menunjukkan doang ya kan oke ini sedikit bisa gue tunjukkan ini eh kalian bisa lihat orang-orang berbicara orang-orang ngobrol wapun basic aja yang enggak 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 terlalu ini kalau bisa lihat ada sight cooper dan disini mulai ada beberapa detail yang gua suka kayak tembok beberapa hal-hal yang kayak gini gua suka ada drone gua kira ini kebak nyata nih ini drone emang buat sampah ya dan ini adalah tempatnya sindiket ada 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 ini detail oke detail dan itu lumayan bagus cuman agak kurang kayak semenurutnya kayak kurang kurang apa ya kurang kurang 4k aja gitu rasanya apa memang temanya aja gelap ya gua nggak tahu karena gua baru awal-awal juga gitu kan dan muka-muka gua bisa bilang sejauh ini itu not bad tapi gak sepengennya gua gitu kalau kalian bisa lihat tuh dari raut mukanya itu lumayan not bad tuh jadi kalau ada yang bilang bahwa dalam berbagai hal mungkin mungkin dialog tekanan dialognya itu eh agak kurang tapi tidak menjadikan bahwa game ini kaku banget gitu enggak ada sedikit perubahan dari Ubisoft atau ditingkatkan dalam berdialog nih mereka walaupun gua yakin Assassin's Creed Odyssey lebih bagus ya daripada ini dialog ya ini juga masih bagus ini tapi ya ini software dialog bagus oke kita mulai langsung aja kali ya ya game gua mau jadi sebagai wise gameplay kalau lu udah pernah main Mass Effect main game-game bertemakan luar angkasa ini game ini itu enjoy gua udah habis 15 jam dan gua masih stuck disini gua mau menyelesaikan baru gua menyelesaikan namanya reputation jadi disini gua baru ketemu ada tiga sindikat besar ada pike sindikat dimana dia imperial gitu ada crimson down ada hut atau jaba nih disini jaba dan disini ada pike yang bisa ada reputation dimana kalau siap lokasi itu kalian bisa reputation semakin tinggi jadi kalian bisa semakin dapat rewardnya juga disini ada rewardnya disini ada kontrak jadi kalian bisa naikin kontrak kalian gitu disini ada merchant disini juga ada merchant kalian bisa belanja belanja disini crimson dan hat dan mereka berbeda-beda rewardnya lalu disini ada ability dan seperti kalian lihat gua baru tiga guys baru tiga dan gua masih belum kelar ini gua sebenarnya dan gua akan lanjutin nanti mungkin dan iya sih itu aja kayaknya dan ini ada vehicle kalian punya transportasi ada dua yaitu speeder dan trailblazer dan banyak komplain bahwa oh kendaraan cuma dua gua rasa nggak ngaruh sih kenapa orang menyelesaikan kayak sol gitu karena speeder doang speedernya kita doang ya ini kan kendaraan dia kendaraan si keyfest dari awalnya tuh dia dapet si keyfest kenapa lu harus pake kendaraan orang lain kalau lu harus kalau lu selalu upgrade kendaraan lu sendiri kan nggak masuk akal gitu loh kecuali lu kalau main watchdog legion dimana lu nggak ada kendaraan khusus jadi lu kendaraan ya colong colong kendaraan orang lain kalau ini lu punya kendaraan pribadi yaitu speeder dan trailblazer kalau lu udah punya ya udah lu upgrade disini kalian bisa lihat tuh upgrade 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 jadi kenapa komplainannya ada komplainan lucu banget kenapa nggak abis naik kendaraan yang lain ini nggak perlu lagi nanti kalau lu dalam keadaan terdesak lu bisa panggil kendaraan ini dengan cara tekan tos tekan tombol di pad sebelah kanan kalau di pad 5 itu bakal kendaraannya tuh gerak sendiri mendatangi lu jadi lu nggak perlu lagi lu cepet-cepet sana sini ini jadi kayak ibarat ini adalah batcaf apa seperti kalau batman mobil batman ya batmobil batcar kalau lu punya batcar kenapa lu pake avanza lagi kenapa lu pake yang lain kendaraan lain gitu loh agak kenapa selakal gitu lalu disini ada air lauder disini seperti biasa ada clutch ada bagian belt bagian pants ini ada nyx nya buat kekuatan nyx dan kalian bisa juga ganti sebagai loaded yang apa sebagai gear satuan atau mungkin kalian bisa 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 ada charge lalu disini ada crash oke jadi apalagi ya gue bisa bilang reputation itu penting terus detail kalian bisa disini bisa main satu apa main kuda balapan kuda kalau mau itu terus disini ada yang namanya poker banyak hal yang bisa kalian main disini dan itu menyatkan gue sama yang namanya eh pas efek gue udah berkali-kali juga udah bilang gue menyamakan sama mas efek jadi kok kalian gak suka dengan mas efek kalian gak bakal suka dengan game-game gini gitu loh lu akui betul jadi apa ya jangan terlalu banyak baca menggunakan oh grafik 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 oke kalau lu bilang grafik bagus apakah baldur skate pada main enggak 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 oke gue awal gue main blackwood mukong game blackwood mukong adalah game yang memang menurut gue game game terbaik dan game of the year gue tahun ini dan gue menghindari game outline review karena gue mau main black map mukong dulu karena game itu sebenarnya single player lebih mudah gitu loh dan kalau kalian disini lihat oh bagaimana dengan open map nya oke kita bikin oh gue enggak apa ada preview bilang wah gue lebih baik fast travel bisa fast travel bisa bisa banget kalian bisa fast travel tapi bukan menjadi kayak ya ya naik speeder lagi jadi memang kenapa dengan speeder gue gak masalah gameplay stealth kalau kalian bego dalam stealth kalian gak bakal cocok dengan game kayak gini oke kalian gak akan bakal bisa cocok dengan game ini dan kalian akan terus bercuap-cuap ada argumen bahwa game ini lemah game ini jelek karena blablabla 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 gitu tapi kalau kalian suka dengan stealth kalian bisa enjoy dengan stealth mode kalian akan suka dengan game ini gue yakin dan gue sekali tips dari gue oke gue kasih kalian coba untuk selalu namanya save manual karena auto save nya kalian hanya diberikan 3 auto save dan dimana itu auto save nya juga ya kadang-kadang auto save dimana atau save dimana gitu ini kalian bisa pakai binocular dulu kalian bisa lihat ada pirate tuh kalian bisa take pirate nya biar lebih gampang nantinya dan gue akan tunjukkan satu misi aja kali ya satu misi kalian bisa mainkan ini kalian kalau kalian jago dalam stealth kalian bisa sepan gini oke pukulan memang keliatan kayak pukulan apa sih ini kayak nggak banget gitu memang tapi si case ini bukan bukan army dia outlaws ya ini bukan army kayak ghost recon jadi jangan diharapin untuk kayak lu bisa cacet-cacet gitu gue akui emang pukulannya kayak tidak natural atau kayak tidak kayak aneh gitu mungkin tapi ya emang gue sekali lagi gue bilang emang kayak gini sih jadi itu ini bukan bukan seorang army kayak ghost recon yang memang memang dia seorang lone wolf gitu ini beda gitu jadi ya jangan jangan bilang kayak oh ini lu nya salah ini ini bukan sarkas ya ini jujur emang gua 15 jam gua baru planet ini dan gua belum kayak gua fokus ke dalam set quest pengembalian apa ya menyelesaikan beberapa set quest baru gua akan bertujuan ke planet lain gitu itu ini yang ini tersebut yang itu sangat itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!